Terima kasih. Terima kasih telah menjadikan waktunya untuk hadir di Zoom malam ini. Perkenalkan saya Susanne Pitan, Diamond Master dan Center Leader Kemanggisan Top. Malam ini saya sebagai moderator. Sebelum acara dimulai, kita akan membacakan moto Atomi terlebih dahulu. Akan menambah semangat kita. Mari ikuti saya ya. Dihitung, dimulai hitungan 3, 2, 1. Menghargai semangat. Menghargai semangat kita. Kita tempis ini. Keyakinan. Ikuti keyakinan. Melayani penantinan. Dan hati. Aduh. Aduh. Terima kasih semuanya. Buat hari ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Setelah kita menonton video publikan tadi, sebentar ya. Pasti penasaran kan teman-teman buat untuk mendengarkan Isha suksesnya Royal Master kita. Kita sambut Royal Master kita. Chang'e-ran. Beri tepuk tangan. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi waktu itu saya mendaftar Atomi itu 2013, dan waktu itu saya masih menjalankan pekerjaan mengajar bahasa Mandarin. Dan waktu itu ibu saya pekerjaannya adalah pemilik restoran, dan karena mau menjalani bisnis Atomi, restorannya ditutup oleh ibu saya. Jadi saya mulai menjalankan bisnis Atomi full-time itu ketika 2014, di bulan Juli tepatnya. Jadi karena ibu saya itu menjalankan itu, saya melihat ada kemungkinan bahwa saya juga bisa sukses di Atomi, makanya saya jadi menjalankan bisnis. Tapi ketika saya benar-benar menjadi full-time, 100% full-time, itu saya bingung, sebenarnya apa sih yang saya harus lakukan? Jadi saya bisa dikatakan saya kaget juga ya. Maksudnya di usia muda itu saya... Apa yang harus saya lakukan ketika saya memutuskan untuk full-time di Atomi ini apa yang harusnya saya lakukan? Jadi suatu hari itu saya menyewa rumah dan pemilik rumahnya itu menaikkan uang sewanya sebesar 2,000 man. Sekitar 20 juta, 20 juta atau 260 juta. Jadi di Indonesia pun 260 juta itu bukan uang yang sedikit kan? Di Korea pun itu juga bukan uang yang sedikit. Tapi di Korea pun juga kayaknya nggak ada orang yang menaikkan sangat drastis seperti itu uang sewanya. Jadi saya berpikir bahwa waktu itu uangnya dinaikkan sederastis itu karena si pemilik rumah itu sebenarnya mau mengusir saya dari rumah itu. Jadi di Indonesia mungkin nggak ada rumah seperti ini ya. Jadi rumah yang semi basement gitu. Oleh itu ada di laut di siapbang? Ya, di gaul bang yang dia ini semua. Ya, misak di dalam rumah itu. Ya, di bahan itu bisa di sini. Ya, di highlight nanti sudah ada di rumah ensuringi ya. Ya berlalu, di rumahnya adalah kepada kami seperti ini di rumah. Ya, kita ada di rumah. Tapi di rumahnya, kita bisa di rumah itu tentu saja. Ya, saya ada di rumahnya. Ya, kita ada di rumah. Ya, kita ada di rumah ini. Yuh, di rumah ini tidak, kita berikutnya ke rumah. Perubah ini, di rumah ini. jadi teman-teman ini mungkin sering lihat foto-foto rumah-rumah kayak gini di drama Korea bagus-bagus namanya vila, tapi saya itu tidak tinggal di tempat atas itu, kalau bisa lihat itu ada jalan ke bawah, nah itu saya tinggalnya di situ, jadi rumah-rumah kurang bagus itu, dan kalau bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri itu ada jendela di tembok putih itu nah itu dia jendela dari kamar lantai semi-bathaman bawah itu saya tinggal di situ ijibul cazuro, jadi jemudem anjons, jadi dan jemudem yang dikembang waktu itu selama saya mencari rumah, kan memang opsi saya pasti adalah rumah yang jelek-jelek, tapi mungkin saya itu kalau pindah ke rumah semi basement seperti itu, mungkin saya nggak apa-apa, tapi karena saya harus membawa orang tua saya juga ke situ, rasanya itu berat sekali hati saya. 저희 atomi saup은 이집에서 시작되었어요. bisnis atomi saya itu dimulai ketika saya berada di rumah itu. 우리 변이성 총장님도 우리집, 이집에 가보셨어요. Royal Master Bion Insong itu juga pernah masuk ke rumah itu. 저희집에 처음 찾아오실 때는 그 전집에, 처음에 오셨고, 그 다음에 우리가 atomi saup을 하신 다음에 저희집에 식사하러 이집에 오셨었어요. 네, 이집에서 이집으로 오면서 저는 저는 atom이를 정말 간절하게, 저희 간절함을 찾은 거예요. 내가 왜 atom이를 열심히 해야 되는지. 그 간절함을 찾았어요. 네, 그래서 제가 생각해, setelah saya pindah ke rumah itu, saya menemukan satu keputusasaan, kenapa sebenarnya saya harus sukses di atomi, itu saya menemukan keputusasaan bahwa saya memang harus benar-benar sukses, itu karena saya merasakan saya tinggal di rumah bawah tersebut. 아마 우리는 saup을 하면서 이러한 집에, 인생 시나리오 쓰면 이러한 집에 살고 싶다. 이러한 차를 타고 싶다. 이러한 곳에 가고 싶다. 이런 것들을 아마 꿈을 꿀 거예요. 근데 저는 이러한 꿈을 꾸기 전에 저한테 필요한 것은 뭐냐면 이 집에서 탈출하는 거예요. 어떤 꿈이 됐든지 간에 여러분들이 자기의 꿈은 다 소중합니다. 그래서 정말 내가 왜 atomi 를 해야 되는지 그것이 가장 저는 첫 번째 라고 생각합니다. 왜가 없으면요 뒤에 다 이루어지지 않는다고 저는 생각을 해요. 저는 이 집에서 저는 탈출하는 사업을 시작했기 때문에 한국에 제가 외국인으로서 인맥이 인맥이 없어서요. 개척을 하기 시작했고 바로 이 집에서 제가 스피치에 말씀 드렸던 달력에다가 개보도를 쫙 그려서 이 집에서 제가 이렇게 붙여놓고 매일매일 보고 있었던 것이었습니다. 그래서 제가 시작하기 시작한 Atomi 이 집에서 제가 제가 제게스 지구 문장 that 제가 생각해석 제가 문장 세기 제자리 제가 cela 우리 제자리 또 그리지 제가 hari saya lihat lagi, lihat lagi jaringan saya. 개보도를 써보신 분들은 아실 거예요. 쓰다가 옆으로 막 퍼져. 그러니까 자리가 없어. 종이 옆에다가 딱 붙이고, 밑으로 붙이고, 옆으로 붙이고 해서 정말 처음에는 깨끗하게 쓰는데 마지막에는 얼기설기, 얼기설기. 그래도 계속 써내려갔습니다. 회사님께서 if you can create a cool scene, wash this scene in the beginning, walk to the opposite side and the opposite side. wanted to experience decision-making. One change to stories, you can create a cool scene in the back. You can develop a cool scene. Terima kasih. 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 Jadi selain itu ada juga orang yang menjalankannya selama 2 tahun bahkan 3 tahun tapi mereka hanya tidak terlalu berusaha jadi sebenarnya adem-adem maksudnya memang sih di Atomi itu apabila tidak sukses itu adalah suatu keajaiban tapi banyak orang yang cuma adem-adem maksudnya dia enggak benar-benar menjalankan di Atomi maksudnya ya akhirnya waktu itu berlalu begitu saja. Jadi saya juga pertama saab자가 나왔는데, 그분이 누구냐면, Suzanti Sajang님의 Sponsor님이신 Ang광ho So Sundae, 현재 본부장님이십니다. Akhirnya setelah saya bersabar itu selama 1,5 tahun itu saya akhirnya bertemu dengan partner pertama saya, yakni Sponsornya Ibu Susan Titan, Star Master Ang광ho. 그분들은 지금 어떻게 됐을까요? 지금 현재 Atomi의 Leaders Club, 천만 Leaders Club에 입성을 하셨고요. dan mereka semua, mereka berdua Ang광ho Star Master dan istrinya itu sekarang mereka sudah masuk ke Leaders Club yang menghasilkan kurang lebih 100 juta per bulan. 저희 두 번째 saab자는 박영chan 본부장님이십니다. Jadi, partner bisnis sayang kedua adalah 박영chan Star Master. 네, 우리 Angelina 사장님의 Sponsor님이시죠? 네. 박영chan Iyengso 본부장님. Jadi, 박영chan Master itu adalah Sponsornya Ibu Angelina Shandros Master. 그분도 Leaders Club에 입성을 하셨어요. Beliau pun juga sudah masuk ke Leaders Club yang berpenghasilan 100 juta rupiah per bulan. 네. 무엇을 설명할까요? 그 중간에 많은 사람들이 있었어요. 그죠? Atomi를, 어? 제품 좋고 싸 해서 그냥 제품만 쓰는 사람. 그리고 와서 한두 번 들어보고 이거 괜찮다 하고 나서 그냥 가서 소식이 없어서 그냥 없어진 사람. 너무 많은 사람들이 왔다 갔어요. 우리 의문 가지 않으세요? 이렇게 좋은 제품 싸게 파는 곳인데 왜 사람들이 다 와서 듣고 하면 다 성공할 텐데 Apakah itu tidak menjadi pertanyaan kepada teman-teman, padahal produk Atomi ini sangat bagus, sangat menjanjikan sebenarnya bisnisnya, tapi kenapa ada orang yang keluar, ada juga orang yang tidak bisa sukses di bisnis Atomi? Jadi saya menulis ini. Saya menulis ini. Ini saya yang membuat gambar. Jadi memang ini mungkin gambarnya agak berantakan. Mohon pengertiannya. Tapi saya akan menjelaskan dari semua orang ini, kenapa ada yang sukses, kenapa ada yang tidak? 성공하는 사람의 특징이요. 이것은 내 사업이다, 하는 사람입니다. Jadi, orang yang berpikir bahwa bisnis ini adalah bisnis saya. Jadi, mereka adalah orang yang tahu bahwa mereka harus membayar harga untuk mencapai kesuksesan. Jadi, saya itu memang secara pribadi ini adalah pemilik bisnisnya, tapi saya juga memahami bahwa kerja sama tim itu penting. Orang yang sukses adalah berpikir seperti itu. Nah, 현재는 약하더라도 향후에 나는 강해서, 나는 리더가 되어야 되겠다는 사람이에요. Jadi, meskipun sekarang saya adalah orang yang lemah, orang yang sukses itu berpikir bahwa bagaimana caranya saya harus menjadi seorang leader. Nah, 최종적으로 말하자면요. Jadi, orang yang sukses itu adalah orang yang masuk ke bagaimana seven corenya sponsor. 그런 분들은요, sponsor님과 긴밀하게 연결을 하고 있어요, 연락을 하고 있어요. Jadi, orang-orang seperti itu yang masuk ke seven core itu adalah orang-orang yang sangat rutin berhubungan dengan sponsor, kontak sponsor. Kita sekarang sudah diangkuk, Indonesia, diangkuk, 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 diangkuk yang berhubungan dengan kumpul. Tetapi, orang-orang yang berhubungan dengan kisah menghubungan untuk berhubungan dengan kisah. Jadi kalau kita lihat teman-teman di Atomi ini kan ada yang sponsornya di Korea, ada yang sponsornya di Indonesia juga, ada yang mungkin di Cina. Jadi bisnis Atomi ini kan memang menghubungkan orang dari berbagai dunia. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang bisa secara intens itu berhubungan, berkontak langsung dengan sponsor. Orang tersebut adalah orang yang sukses. Jadi saya berbicara banyak tentang bagaimana sukses di Atomi, tapi saya tidak bilang kalau berbicara Atomi itu Anda perlu modal, Anda perlu uang yang banyak ataupun Anda memperlukan skill tertentu. Untuk memperlukan kemah dan kemah dan kemah untuk sukses di Atomi. Saya adalah kemah dan kemah yang saya lakukan sebagai syarat untuk sukses di Atomi. Jadi saya dulu mau sukses di Atomi itu, yang saya benar-benar lakukan adalah bagaimana caranya supaya saya masuk ke seven core-nya sponsor saya. Jadi saya dulu mau sukses di Atomi itu, yang saya benar-benar lakukan adalah bagaimana caranya 저는 원래 core-nya tidak. Jadi awalnya itu saya bukan masuk ke seven core-nya sponsor saya. Kerana lihat, sehingga, orang-orang juga tidak yang banyak orang-orang yang saya milik. Karena saya tidak berkaitan oleh Yeseorang jenis, karena orang-orang yang banyak orang-orang juga. Karena saya tidak hanya menyertai, orang-orang yang cukup banyak orang-orang yang saya milik ini memang bukan awalnya itu masuk ke Seven Corn-nya, jadi tim inti, Seven Corn-nya maksudnya tim inti, tujuh orangnya sponsor, jadi saya bukan tim intinya sponsor dulu, saya itu coba kalau bisa dibilang itu saya ini adalah orang Cina, orang asing dan bukan orang yang kaya mempunyai kemampuan itu juga bukan, jadi saya bisa dibilang bukan kriteria yang tidak mempunyai kriteria yang pas untuk menjadi tim inti sponsor saya bisa dilihat juga saya itu tidak punya uang yang cukup waktu awal mulai bisnis atau menurut tapi saya pikir saya itu menjadikan hal yang tidak bisa dilakukan menjadi bisa 예를 들자면 그거예요, 인맥이 없어요 근데 인맥은 꼭 필요한 거예요 그러니까 사람이 꼭 필요하고 인맥 명단은 꼭 짜야 돼요, 이 사업에 근데 없는데 그럼 어떻게 그럼 만들어 내야지 어떻게 만들어, 개쵸 예를 들자면 이런 거예요 jadi saya ini memang bukan orang yang punya kenalan, saya orang asing tinggal di negeri asing, bagaimana saya bisa punya kenalan, saya tidak punya kenalan, dan kalau umpamanya di bisnis ini kita memerlukan koneksi kita memerlukan network, dan bagaimana cara saya supaya mempunyai koneksi dan network itu dengan cara saya membuatnya jadi saya bagaimanapun caranya saya mencari kenalan baru misalnya itu, saya kalau umpamanya tidak punya, itu saya menjadikannya punya bagaimanapun caranya 예를 들어서 저는 network marketing을 해본 적이 없어서요 몰라요, 지식이 없어요 이런 면에 지식이 없어요 그럼 어떻게 해야지? 공부하면 되잖아요 스폰서가 뭐라고 얘기하시면 따라하면 되잖아요 contoh lain adalah misalnya kita tidak punya pengetahuan tentang Atomi jadi ketika kita tidak punya pengetahuan tentang Atomi, apa yang harus dilakukan belajar dong ya, jadi kita harus belajar atau mungkin ikuti apa yang dikatakan sponsor jadi itu dari tidak ada kita yang menjadikan hal yang kita tidak punya itu menjadi ada 저도 물론 스폰서님이 어떤 계획을 얘기를 하고 했을 때 oh, 이거 아닌데 oh, 내가 손해보는 거 아닌가 이걸 과연 정말 따라해야 되나 이런 고민을 했었어요 jadi saya pun saya mempunyai masa-masa ketika saya mempertanyakan apa yang sponsor saya suruh lakukan jadi saya ada juga masa dimana oh, kayaknya saya rugi ketika melakukan itu atau istilahnya mempertanyakan apa yang disuruh sama sponsor saya, saya mempunyai masa-masa seperti itu 근데 저는 이 사업에서 성공하기 하려고 하는 그러한 결단을 했기 때문에 일단은 따라했어요 일단은 따라하고 나서 그 결과를 가지고 저는 분석을 했어요 jadi karena saya ini sudah membulatkan tekad sekali untuk bisa sukses di atomi apa yang dikatakan sama sponsor saya pokoknya ikuti aja dulu jadi saya ikuti saja dulu jadi setelah ikuti hasilnya apa kemudian saya analisis hasilnya itu dan apa yang telah saya kerjakan 네 그 결과를 어떻게 분석했냐면 나한테 유익했는지 그리고 솔직한 얘기에요 나도 이기적인 사람이에요 나한테 유익했는지 아니면 팀이 팀에 유익했는지 이것을 제가 따져봤습니다 제가 menganalisis menganalisis 스폰서님 변인성 총장님이 리더스 클럽에 입성을 했을 때 저의 수입이 4,500 정도가 됐습니다 그분이 천만 원 나는 4,500 사업자 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 제가 정말 고통이 그가 제가 그가 스폰서님 Real Master John Insong 그가 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 45,000,000 원 아니요 그리고 그분이 2000만 원 됐을 때 저는 바로 리더스 클럽에 들어가지는 못했지만 별로 차이 안났어요 한 6개월인가 10개월 안에 제가 그걸 이루었거든요 그래서 제가 스폰서님 20,000,000 원 그거는 저는 리더스 클럽 그런데 6개월 제가 리더스 클럽 그래서 제가 rewrite 이 스폰서님 이 정말 말하기 한 게 이 스폰서님 디 스폰서님 ял 59 Uang saya juga ikut naik bersamaan dengan sponsor. Teman-teman mungkin boleh di pikirkan saya ini akhirnya masuk ke tim Inti apaan gak? Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jadi di Indonesia pun manusia itu sulit ya, jadi kita sulit mengerti orang, jadi bukan hanya di Indonesia, saya pikir di seluruh dunia itu orang itu sulit untuk dimengerti hubungan antar manusia itu karena manusia itu punya berbagai macam berbeda-beda ya, jadi kayak latar belakang berbeda, sifatnya berbeda-beda, itu sulit jadinya. Jadi satu tips yang saya kasih, kita harus menerima perbedaan tersebut. Jadi mungkin kita ada waktu untuk melihat orang itu, kok orang ini berbeda banget ya cara berpikir sama saya, kok ada ya orang kayak gitu, mungkin ada waktu-waktu dimana teman-teman berpikir seperti itu? Jangan lupa, jadinya berpikir sama saya, saya akan menerima kasih, saya akan menerima kasih. Jadi saya ini di Atomi ini saya juga pernah mengalami hal seperti itu, tapi mungkin karena saya muda ya, ketika saya, apa ya? Saya merasakan sesuatu perbedaan terhadap orang lain, itu saya memilih untuk tidak mengatakan apa-apa dan memendamnya sendiri. Karena kita berpikir sama saya, karena kita berpikir sama saya, karena saya tidak boleh mengatakan hal-jelak, mempoy- Menyalahkan orang lain, jangan sampai kata-kata jelek untuk orang lain itu keluar dari bibir Anda sendiri. Jadi saya tidak bilang, saya ini sempurna, maksudnya saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun itu, saya rasa tidak ada orang yang sempurna. Tapi saya itu selalu mempertahankan beberapa prinsip yang memang tidak boleh dilanggar. Jadi saya tetap memegang prinsip terutama untuk hubungan antara manusia tersebut. Jadi saya itu sebagai orang yang masih muda, itu menjalankan bisnis Atomi. Jadi rasanya banyak yang juga saya tidak bisa mungkin bersama dengan keluarga saya, banyak hal-hal yang saya harus bayarkan untuk bisa sampai ke sini. Tetapi ketika saya sudah membayarkan harga tersebut, apa yang saya dapatkan? Saya mendapatkan bahwa saya yang mudah, saya 받고 sudah爾mah ke-5, tetapi mengambil ke-5, anda menanggara paham ke-4, saya adapa cara paham ke-5, untuk saya 10, ever. Jadi dari mana saya sudah menanggara paham ke-7, dan tentu saya berlampar ke-8 dan tentu saya tilion saya akan membayar pekerja pada ketika tersebut ke-8, dan tentu saya berlampar ke-8, dan tentu saya ke-8. sistem 소득으로 받을 수 있는 그러한 일들을 제가 이 몇 년에 소위 말하는 여러분들이 말하는 고생 끝에 이것을 얻었어요. 여러분들이 한번 저울에다 두고 한번 이렇게 저울질을 한번 해보시라는 거예요. 그래서 다른 모든 것들을 위한 배출을 위해서는 제가ish 하는 방문으로 받을 수 있는 taş을 땅으로 받을 수 있는 것을 알아요. 그리고 그것을 사람들의 삶을 위해서는 지지 않습니다. 내가 있는의 만족을 위해서는 이것을 받을 수 있는 것입니다. 그래서 저희도 정말 difficult, 그것을 받을 수 있는 것을 알 수 있는 것입니다. Dan ini adalah bisa diwariskan pula. Jadi mohon teman-teman coba menimbanglah. Jadi sekarang ini kita susah-susah apa yang harus kita lakukan itu pada akhirnya itu berbayar di Atomi. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang saya itu tinggal di sini. Tidak tinggal lagi di rumah semi-basemen. Saya tinggal di apartemen sekarang. Saya juga punya mobil yang bagus, merek yang bagus. Kemudian yang paling saya banggakan sekali adalah saya itu bisa kasih uang jajan untuk orang tua. Jadi bisa dikatakan orang tua saya itu sekarang bisa menjalani kehidupan tanpa ada kecemasan. Saya pikir saya bukan orang yang sangat obsesia sama barang-barang brand seperti itu. Saya pikir saya tidak ada yang terlalu ingin, saya mau barang ini itu enggak? Saya akan share ke teman-teman. Yang terlalu ingin, saya yang sederhana. Sampai jumpa. Sekarang saya tinggal di apartemen, impian saya itu adalah untuk mempunyai rumah seperti ini. Jadi bersama dengan ibu saya juga, terus adik saya juga menjalankan bisnis Atomi. Sekarang adik saya itu Star Master. Saya ingin punya rumah seperti ini yang kita semua di satu kompleks lah istilahnya. Jadi pekarangannya aja agak beda sedikit. Tapi kita bersama saya ingin satu keluarga itu kami tinggal di tempat yang berdekatan. Jadi saya sama adik saya itu gak banyak bedanya. Jadi banyak juga apa kita mirip-mirip juga mungkin stylenya. Jadi saya ingin adik saya juga tinggal di sebelah saya. Tahu 싶은 차는 이거 라고 올리긴 했지만 지금 차도 사실 나쁘진 않거든요. Jadi apa ini bisa dikatakan ini adalah dream car saya. Jadi kayak ini bagus sih. Tapi sebenarnya yang saya kendarai juga sekarang itu bukan mobil yang jelek. Jadi kalau yang ini saya sebenarnya saya ingin belajar ya. Saya ingin belajar lagi jadi saya kalau bisa saya pengen kuliah lagi mempelajari tentang network marketing. Ya, 여행은 정말 제가 가고 싶은 곳. Song지 Sundae처럼. Ya, 이렇게 가고 싶은 것이 제 꿈입니다. Jadi 어디에요? O기가 ke Israel. Jadi saya juga ingin pergi ke tempat wisata religius ya bisa dikatakan ini di Israel. Saya adalah satu orang di antara banyak orang yang datang waktu itu. Saya intimi 사업하고 나서, 그 다음에 바로 임신해가지고 아기까지 낳고 이럴 때 모습이에요. Jadi waktu saya baru-baru memulai Atomi itu saya juga awal menikah. Jadi saya awal-awal memulai bisnis Atomi saya juga melahirkan anak. Jadi penampilan saya seperti yang digambar kiri. Jadi yang bisa dikatakan di kanan ini adalah penampilan saya yang sudah berubah. Yang di kiri mungkin seperti kekeluargaan gitu, friendly kekeluargaan. Tapi kalau sekarang mungkin terlihat profesional dan sukses. 네, 여기는 Pak Hangil 회장님하고의 사진이죠. 정말 영광스러운 사진인데, 저 그리고 저희 어머니, 저를 소개시켜주신 Atomi 사업을, 아니, 저를 소개시켜주신, 우리 딸 둘을 Atomi를 시킨 엄마. 네, 어머니의 이러한 선택으로 가족의 운명이 바뀌었어요. 네, 그리고 저랑 같이 여기 지금 다 제 산하의 본부장님들이십니다. 네, 저희 영리더. 젊은 리더들. 네, ini adalah tim saya yang masuk ke yang 리더. 네, 오늘 그 사진이고, 네, 자, 좋습니다. 네, 이렇게 변화된 삶을 여러분들에게 보여드리면서 마무리하겠는데요. 코어가 되십시오. 근데 코어가 되려면 대가 지불이 필요합니다. 대가 지불 없이 성공은요. 의미가 저는 없다고 봅니다. 나도 한때는 정말 열심히 일을 했다. 대가 지불을 했다. 미친 듯이 했다. 그렇게 하고 나면 정말 우리 나이가 지그시 됐을 때 한 뭐 70, 80 됐을 때 나 정말 Atomi에서 미치도록 해서 최고의 직급 임페리얼까지 되었다. 라고 하면 얼마나 자신이 얼마나 자랑스러울까요. 그런 날을 항상 상상을 하고 생각을 하면서 여러분들도 Atomi 사업에서 꼭 성공하시기 바랍니다. 감사합니다. Jadi di akhir lecture ini saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman jadilah bagian inti dari sponsor Anda. Jadi jadilah bagian dari seven core. Tapi untuk menjadi bagian dari seven core-nya sponsor Anda, Anda harus membayarkan harga pengorbanan. Jadi Anda harus berjuang keras, Anda harus melakukan atomi secara gila. Tapi tolong mungkin bisa teman-teman bayangkan bahwa setelah Anda menggila, menjalankan bisnis atomi ini secara gila, bayangkan di usia Anda mungkin rata-rata 70 tahun ya. Ketika Anda 70 tahun nanti, Anda sudah melalui Imperial Master. Anda sudah menjadi Imperial Master. Bayangkanlah Anda duduk itu ketika usia 70 tahun Anda sudah menjadi Imperial Master. itu Anda akan berpikir kembali bahwa segala kegilaan Anda di atomi itu benar-benar tidak sia-sia. Jadi ya itu adalah akhir dari lecture dari Cangeran Royal Master. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tangan lagi. Rani, kayaknya ada yang mau bertanya, Pak Wijah atau Bu Wijah ya, Denpasar, Bagaimana cara Anda mempertahankan mood agar tetap stabil menjalankan atomi? Pertanyaannya. Mood itu apa ya bahasa koreanya? Kayak apa ya? Emosi, emosi kayak gitu lah kali. Semangat. Emosi mempertahankan. Sipunan, okei. Okei. Sipunan ada yang ada? Ahtomi, saya berkini mempertahankan, kita kadang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang. Terima kasih telah menonton! 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 pertanyaannya ya Pak Wijah yang bertanya tapi Bagaimana Pak Wijah apakah bisa terbantu boleh teman-teman ada yang mau bertanya lagi kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi dan boleh angkat tangan atau kasih love ya mungkin lebih bagus teman-teman kalau mau bertanya buka aja micnya langsung buka kamera halo ada yang mau bertanya silahkan ada yang mau bertanya oke Ada pertanyaan? Dia ada pertanyaan? Dia ada pertanyaan. Dia ada pertanyaan? Kalau nggak nanya, saya nggak akan keluar. Oh, Ibu Angel. Ya, habis Ibu Angel atau Pak Mada dulu, habis itu baru Ibu Angel ya. Ya, pertanyaan saya, Madam Jang, Jang Iran ya. Jang Iran. Jadi, petunjuk dari leader-leader Anda yang tidak menyenangkan Anda, apa contohnya? Itu aja pertanyaannya. Okey. 이거 어떻게 해야 되나요? 혹시... 스폰서님들이, Jang Iran ma ing challenge-minded my housing hadil tidak baik. Kemungkinan boleh vadIP just for some I can say? Y Malik, biasanya, Jang Iran ma Sounds terrible. tapi dengan Rang lalu buku itu seperti ini untuk meledains五 Secang으로는 이게 안 좋은 일이고 나한테 내 이익이 안 맞고 내가 부담될 수 있고 이런 일이란 말이에요. 우리가 안 좋은 일이 뭐가 있어요. 내가 못 가서 사람 죽이라는 일도 아니고. 그런데 이런 일들이 있단 말이에요. 나의 수준에서는 이해가 안 되는 거야. 예를 들면 어떤 거예요? 우리 일에서 뭐가 있을까요? 우리 일에서 여러분들이 지금 제일 의문 가는 게 직급 부분 아닐까요? 그렇죠? 이 직급 굳이 내가 가야 되나? 어떻게 보면 우리 총장님이 단장 간대. 그런데 이제 총장님이 단장 가면 난 총장 가야 되잖아. 그건 당연한 건데. 뭘 얘기를 해. 아무튼 그런 일이라고 칩시다. 이것이 어떻게 보면 그분의 어떤 직급을 도전을 위해서 내가 뭔가를 해야 되는데 저는 이럴 때 사실 예전에 작은 직급이 있었는데 내가 잘 모른다고 칩시다. 판매사 아래 직급이 있을 때 그럴 때라면요. 제가 아까 말씀드린 것처럼 그거예요. 일단 한다 이거예요. 일단 한다 이거예요. 그리고요. 저는 여기서 무엇을 찾냐면 윈윈하는 점을 찾아요. 당신도 좋고 나도 좋은 거. 이것을 찾아내는 거예요. 왜냐하면 100% 그분의 위한 어떠한 직급이 없거든요. 사실은 없어요. 왜냐하면 그분이 할 때 나도 뭔가가 이 기회를 타서 이렇게 말하면 되겠다. 이 기회를 타서 내가 뭔가를 얻을 수 있는 거예요. 그 얻는 게 포인트 얻어내는 그런 얻는 게 아니고 우리가 이것을 한 번 했을 때 내 조직이 성장하는 기회를 나는 잡았다고 생각을 하는 거예요. 그래서 저는 그러니까 이런 거죠. 내가 별로 생각 없었는데 가래. 그러면 볼떡. 어머 아직 준비가 안 됐는데 좀 당황하긴 하지만 접점을 찾는 거예요. 이거 이렇게 가면 어떻게 진행을 해야 되고 구도를 막 그리면서 그럼 내가 여기서 내 조직이 내 하위에 있는 파트너 사장님이 내 어떤 성장을 할 수 있지? 이렇게 진행되면 내 파트너가 이렇게 이렇게 성장이 되고 이 사람은 이렇게 판매사에서 팀장 하나 갈 수 있겠다. 왔다지 그러면. 그래서 저도요 아주 빠른 시간내에 만들어내고 하는 일들을 해요. 그러니까 뭔 뜻인지 알겠죠? 그걸 설명하실 수 있으시겠어요? 그래서 먼저 말이죠. 오케이, jadi pertama kalau Mbak Madya yang tidak mengenakan gitu ya maksudnya Mbak Madya, benar ya? jadi kayak sebenarnya sih mungkin kalau dibilang tidak mengenakan itu karena awalnya itu saya nggak mengerti gitu loh. jadi sebenarnya itu adalah hal baik tapi sayangnya salah mengerti gitu. jadi bisa sebenarnya di akhir itu adalah ternyata untuk kebaikan saya gitu. tapi kalau mungkin disuruh kasih contoh ya mungkin, mungkin dulu pas awal-awal itu mungkin teman-teman juga mengalamin ketika sponsor, mau naik mastership gitu. terus kitanya disuruh ikut jadi salesmaster padahal kitanya belum siap gitu kan. tapi ketika itu kan mungkin bisa menjadi beban buat kita atau loh saya loh belum apa-apa kok saya disuruh jadi salesmaster, mungkin seperti itu. dan ketika kayak itu, ketika ada semacam posisi seperti itu mungkin kita baiknya itu adalah mencari win-win solution-nya. jadi ketika oke saya akan menjalannya gitu, Miss Yang Heran itu sebenarnya kayak dia itu tipe yang, oke intinya jalanin saja dululah apa yang akan terjadi next-nya gitu. tapi ketika mungkin meragukan Anda langkahnya yang direkomendasikan sponsor, mungkin kita bisa mencari ketika kita mengambil kesempatan ini untuk mengikuti langkahnya sponsor, apa sih sebenarnya yang kita bisa dapatkan gitu loh dari situ. misalnya ketika kita ikut challenge mastership-nya sponsor, mungkin kita bisa sambil mengembangkan jaringan kita. atau mulai mencari sisi positifnya dari situ gitu. maka dari itu biasanya sekalipun awal mungkin saya belum mengerti itu, maksudnya belum bisa menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang menyenangkan, atau mungkin saya belum siap istilahnya bertentangan sama sponsor. tapi ketika saya tahu bahwa oke saya bisa mengambil sisi positif dari situ, saya juga bisa mengembangkan jaringan, saya juga bisa menghasilkan uang juga lebih dari biasanya gitu misalnya, saya jadi bisa menjalani hal tersebut, dan memang ternyata ketika saya mengikuti, itu ada hasil yang bagus di akhir gitu. apakah sudah cukup jawabannya? Satu, Hana Toyo. Angelina Sanangi, aku micu yosu jutsu ya. Ibu Angelina Sanangi, aku mau nanya berapa jam yang dipakai oleh Mrs. Jangheran untuk Atomi, dan bagaimana Mrs. Jangheran membrainwaste, tadi ya ada leader-leader muda, dan sehingga mau menduplikasi seperti Mrs. Jangheran. Okay, okay. Terima kasih. Bagaimana cara mengetahui? 몸쪽으로 얘기를 한다면 아침에 일어나자마자 아침에 일어나자마자 우선 동영상 두 개 보는 게 습관화가 되어 있어요. 그러면 이제 일어나자마자 이게 다 이루어지는 거죠. 그러니까 어떤 때는 씻으면서 이렇게 동영상을 틀어놓고 그 다음에 화장하면서는 100% 틀어놓고 거기서부터 시작이 돼요. 그 다음에 지금은 지금 한국시간 11시 28분이거든요. 아주 창창하죠. 그래서 기본적으로 한 12시 반까지는 저는 아직까지 이렇게 일을 하는데 사실은요 이렇게 안 와도 되거든요. 이미 습관 됐어. 이미 습관 됐어. 그래서 시간을 얼마나 쓴다고 하면 너무 많은 시간을 써가지고 오히려 비전이 안 될까 봐 걱정이 되는데 그런데 쉬는 시간도 있어요. 그런데 자유시간이 있어요. 그러니까 어떤 때는 스케줄이 없을 때는 화요일 날 이렇게 스케줄 없다. 그러면 하루 종일 쉴 때 있어요. 저도 쉴 때가 있다고요. 그런데 이것이 딱 어떠한 공휴일이라기보다 쉴 때는 있습니다. 자유로운 시간도 있고요. 그런데 이제 하루의 시간을 딱 얘기를 하자면 한 12시 반. Sebenarnya kalau boleh jawabannya 24 jam Saya mau jawab 24 jam Karena gini, kalau pekerjaannya Atomi itu ya kadang kita tidur pun Kita kepikirannya Atomi kan ya Tapi kalau umpamanya tidur mungkin gak bisa dibilang Sebagai menjalankan Bisnis Atomi juga, mungkin saya Bisa dikatakan itu kurang lebih 12 jam menjalankan bisnis Atomi Dimulai dari saya bangun tidur, itu saya menjadikan Kebiasaan untuk nonton 2 video Kemudian ini sekarang kan Di Korea jam 11.30 Sudah setengah 12 Ini saya masih ya, Atomi-an Jadi masih menjalankan bisnis Atomi Sebenarnya sih kalau umpamanya di posisi saya Saya gak harus setiap hari 12 jam Tapi saya masih Kalau di posisi saya, saya udah Bisa ada waktu senggang Misalnya kayak hari selasa Seperti itu, saya masih ada Waktu free gitu, untuk satu harian Tidak bekerjakan apa-apa itu ada Gitu, nah itu pun cemennya Jadi yang tadi itu Yang leaders yang ada di foto itu Semuanya itu kurang lebih Usianya itu 30an Oke, jadi salah satu orang disitu itu ada orang yang dia itu Pekerjaannya itu, saya pernah bilang gini ke dia Jadi katakanlah kalau kamu itu mendapat pekerjaannya Maksudnya Apply pekerjaan terus diterima Biasanya tuh orang yang baru masuk pekerjaan itu Pasti mereka akan jadi kayak Dapat kerjaan di bawah-bawah gitu Misalnya nge-print-nge-print atau istilahnya Pesuruh lah di suatu pekerjaan Itu memang level awalnya gitu Ketika dia diterima di suatu pekerjaan Saya pernah bilang sama orang tersebut, bandingkanlah coba kalau kamu masuk ke perusahaan itu terus Anda 10 tahun bekerja, hasilnya apa? Kemudian Anda memulai Atomi setelah 10 tahun hasilnya apa? akan seperti apa? Itu saya suruh orang itu membandingkannya. Jadi kalau umpamanya apa? Kalau kerja di perusahaan itu bisa jadi kalau satu bulan itu mungkin kurang lebih 30 juta di Korea ya. 30 jutaan kira-kira per bulan gitu ya. Tapi kalau umpamanya di Atomi itu misalnya kita sampai 10 tahun itu kita bisa dapat penghasilan yang mungkin bisa sampai ratusan juta per bulan. Maka dari itu saya bilang ke anak muda itu, Jadi dengan energinya dia dia gunakan bekerja di perusahaan sama energinya dia gunakan untuk bekerja di Atomi secara sama itu hasil yang dia dapatkan itu pasti akan lebih didapatkan ketika dia menggunakan energinya tersebut untuk bekerja di Atomi. Jadi ada kelemahan per bisnis muda itu adalah anak muda itu tidak punya banyak koneksi. Jadi tidak punya banyak koneksi. Jadi ada kelebihan yang kelebihan yang muda itu adalah gadget. Dan Atomi itu kan juga generasinya sudah berubah ya. Sekarang itu sudah era internet dan saya berpikir bahwa ini adalah eranya yang paling bagus untuk anak-anak muda memulai bisnis Atomi. Maka dari itu anak-anak muda di tim saya itu sebisa mungkin mereka itu tidak membuang-buang waktu untuk lebih cepat sukses melalui Atomi. Ya, terima kasih. 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 minggu depan tetap nonton Zoom kita ya, bahwa teman-temannya lebih banyak lagi untuk hadir di Zoom kita, karena minggu depan ada yang spesial harap hadir, nah tanpa terasa waktunya udah di kunjung ini kalau ada yang salah kita minta maaf ya dari tim global top Indonesia sampai ketemu di minggu depan mari kita slogan, ayo, ayo pasti bisa terima kasih semua terima kasih 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 selamat menikmati